Mantan Presiden Donald Trump didakwa oleh Dewan Juri di New York pada Kamis 30 Maret 2023. Tetapi kampanyenya untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat atau AS 2024 tidak berarti berakhir begitu saja. Trump sebelumnya mengumumkan pencalonannya pada November 2022. Meski terjerat kasus hukum saat ini, Trump masih bisa maju pilpres AS 2024 mendatang. Konstitusi Amerika hanya meninsyaratkan tiga hal dari calon Presiden. Pertama warga negara yang lahir alami dan berusia minimal 35 tahun. Kemudian penduduk AS setidaknya selama 14 tahun. Sebagai masalah politik mungkin lebih sulit bagi kandidat yang didokwa yang bisa menjadi penjahat yang dihukum untuk memenangkan suara. Uji coba tidak membiarkan kandidat mengedepankan yang terbaik. Tapi tidak dilarang bagi mereka untuk mencalonkan diri atau terbaik.